musik 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 pikus bodi ya ini juga ada kecil nah ini di temboknya juga ada tuh nepel jadi gampang ya pikus bodi ini di bawah bodi ini juga kita udah di tembok kita udah dutan beringin ya terus keinjamin ini bodi juga nempel ini juga batangnya religiosa ini juga oke selamat pagi sedulur makanya aneh ya sekarang ya oke sahabat bonsai semuanya nusantara saya mau ke kota ini kebetulan kita lihat di kota apa ada bahan bonsai disana jadi ini sekedar informasi semoga menjadi inspirasi juga untuk sepuluh itu semua pengetahuan semua sahabat bonsai semua ya nanti kita akan melihat dimana dimana aja biasanya tumbuh bahan-bahan bonsai yang bisa kita temukan di daerah perkotaan kebetulan katanya tidak terlalu dari rumah saya oke kita semangat jaga kesehatan ikuti protokol kesehatan untuk mengatasi untuk mencegah covid 19 seperti ini masker ya always masker ya oke jauhi kerumunan ya jauhi kerumunan kita gak mau kan penyakit ini menyebar lagi gitu dengan rapid dengan cepat jadi dengan cara menjauhi apa kerumunan-kerumunan kalau gak begitu perlu gak usah keluar ya oke begitu sahabatku sahabatku sedulur semua ya oke semoga selalu kita dilindungi oleh Tuhan Nyaman Esa lanjut selamat menikmati selamat menikmati oke nur ini ada sejenis pikus ini ya pikus yang nempel disini di got ya deket got nah ini mungkin pikus body kali ya pikus body atau atau pikus religiosa ya mirip ya kurang tahu juga oke kita berada di apa di jantung di jantung kota ya jantung kota nah ini ya ini kayaknya pikus body ya pikus body ya ini juga ada kecil ya beringin nah ini ini di temboknya juga ada tuh nempel jadi gampang ya kalau di dalam di kota itu kita bisa cari banyak ya ini diprik ya lumayan besar ya dipriknya lokasnya kita berada di depan kantor pos nah jadi bagi teman-teman yang berada di kota itu bisa sebenarnya membuat ya lanjut seperti ini guys oh beringin ya nempel di tembok oh nancep sayang saya membawa alat gitu untuk untuk mengangkat atau mendongkel ya karena kebetulan kita jalan ke kota karena ada keperluan disini jadi kita gak bawa alat ya oke kita lihat-lihat lagi nah itu kayak mentaus ya gitu mentaus nah itu ini loa guys tuh di videoku sebelumnya kan pernah disebutin bahwa di kota juga ada loa nih ini buktinya ada guys ini masih kecil ini ya lanjut lagi nah ini iprek ya tuh menempel di tembok tuh sampe kesini menjalar ya iprik ini lagi guys oh iprik tuh ya batangnya kecil nah ini ini lagi ini lagi ini lagi nempel di tembok iya iprik lagi tuh tembok jadi jadi tanaman ini tunggu di tembok tuh tuh banyak ya jadi untuk sedulur yang berada di kota jangan khawatir jalan dikit aja pasti ketemu deh bahan-bahan yang bagus ya lanjut saat ini saya berada di saya berada di stadion ya stadion di kota ya di tengah kota ya stadionnya seperti ini namanya stadion mayor metra nah ini ada jenis jenis religiosa ya jenis bodi nah nempel di tembok guys ada iprik juga nah ini ada yang besar ini pohon bodinya yang besar ya ini juga nempel di tembok ini juga nempel di tembok iprik eh bukan beringin ya itu seperti jaminah ini bodi uh sampai nempel ya ini juga tuh batangnya gede-gede guys ini juga kis bodi ya eh pohon bodi maaf pohon bodi atau fikus religiosa ini juga hmm boh patah ini ya nah ini ada yang besar besar guys ya namanya jenis pikus gitu nah disini ada juga lumayan besar tuh banyak guys nempel di tembok tuh batangnya ini juga ini ada batang oh banyak banget sayang saya gak bawa alat jadi gak bisa saya dongkel nah ini ada apa beringin ya beringin saya pake tangan aja saya ambil terus saya gabungin nah ini juga tukis bodi ya pake tangan aja tuh ada semut merahnya semut angrang jalan ya banyak banyak nih nempel di tembok ini ada lagi ya pikus religiosa ini juga nempel di tembok gak bisa keras ini juga ya ya si kecil ini juga ini juga sampai ke tembok guys ini juga ke sana banyak disini guys namanya pohon bodi ya orang bilang pohon bodi tuh di dry nasi juga nempel jadi ya balik lagi kalau teman-teman yang di kota atau jangan khawatir ya banyak bahan kok bisa kita temuin bisa kita pakai untuk jadi jadi ini kita bonsai ya banyak banget gitu lagi sayang saya gak membawa alat nah ini ada bunut guys ini ada beringin ada beringin batangnya ke dalam ini juga ini juga beringin banyak lor banyak lor kita ambil aja nanti kita gabung-gabungin tapi tanaman ini disukai sama semut semut merah kalau disini nah ini lor dapat yang kecil-kecil tapi oke lah banyak semut ada hilang-hilang juga nah ini ada bunut penut merah ya penut merah nah ini juga nempel di temboknya ini juga ini juga jadi banyak ya banyak ya saya coba cari yang ini saya coba cari yang ini ya ini dia lho oke ya tangan kosong wah memang angker tuh sampai ke atas-atas nah pohonnya oke lanjut ya nah itu yang terbesar guys wah bagus demikian lho aneh ini apa perjalanan kita ke kota ya tadi kita menemukan beberapa bahan ya ternyata di kota tuh banyak melimpah jadi jangan khawatir bagi sedulur yang tinggal di kota jangan khawatir banyak banyak nah ini saya bilang pikus bodi mungkin karena ini daunnya ada yang panjang nah karena cirinya seperti itu ya saya lihat di internet jadi saya coba ambil saya cabut aja nih karena saya nggak bawa alat ya mudah-mudahan bisa hidup ya saya saya pengen sih punya bahan seperti ini bahan ikus bodi ya ntar kita langsung tanam ya karena perjalanan tadi jadi layu tapi ini kayaknya gampang hidupnya ini bagus ya nanti coba kita kawat saya ketepang dulu ujung-ujungnya karena mungkin jadi layu nanti ya gitu itu ya itu ya itulah kita nggak usah bentuk biar hidup dulu kita tenang ya tikus bodi ini saya dapet batangnya saya nempel tembok batang saya coba stack nanti udah mau gitu ini juga sama ya hikus bodi juga mukus bodi nah gaya ini udah liup nih juga kayaknya sih kirib ya ya beringin saya tempelin nanti saya gabungin ada saya punya beberapa saya udah gabungin, saya tambah lagi saya tambah dan tambah lagi ya jadi begitu, gampang sebenarnya kalau kita mau nyari gampang juga dapat ini juga tapi gak tau ini disukai semut merah itu ya, semut rangrang itu disukai banget mungkin karena ada habitat semut rangrang di sebelah sekitar jadi pohon ini jadi tempat ya kayak gini karena mesti root expose nah lagi doyan-doyan sama root expose oke demikian sedulur semeton dan sahabat bonsai semua di seluruh Nusantara demikian di jalan saya semoga yang waktu yang singkat ini bisa menjadi inspirasi ya untuk sedulur semua dan jangan lupa komentar ya komentarnya terus subscribe juga ya like, share jika menurut anda ini menjadi apa, sebuah inspirasi atau bermanfaat untuk kita semua ya demikian sampai jumpa di vlog saya yang akan datang selamat menikmati